Berlain bersuku-suku tapi satu jua kok lupa ya itu Pak Ganjar nanti insya Allah kalau situ menang ini didengar banyak orang yang harus dijalankan pertama adalah pelajaran sejarah yang benar menegaskan supaya apa bukan hanya di sini tapi itu menjadi di sini. Kalau saya lihat ini kalau saya suka ngomong Tiongkok gitu terus Bu Mega itu komunis ya ilah cupet banget. Bu Dilihat 1,6 dia dan dia ikut konferensi Asia Afrika Bung Karno dengan susah payah mengeluarkan melalui mozedong kamu udah waktunya tidak tertutup oleh tirai bambu lagi. Sini ikut supaya kamu bersama yang lain bisa menjadi negara merdeka berdaulat. Keluarlah yang disuruh adalah Chou and Lai. Nah ini mana ada di sejarah yang datang Chou and Lai lalu siapa Panglima Chen He begini-begini saya lihatin aja. Karena kan masih kecil tapi udah kelihatan punya karakter apa. Loh yang namanya anak-anak masih dari TK. Saya pernah kesana kan dia sudah disuruh berdiri dengan apa. Kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sengaja sedang selalu saya sudah membuat instruksi. Ini sebetulnya dibuat oleh Rudolf Wagesu Pratman inilah yang asli. Saya dapat dari ARSIP yang tentunya saya kurang tahu kenapa pada waktu itu hanya satu stansa. Jadi dengan PDI perjuangan saya suruh tiga stansa. Karena apa? Itulah kita akan lihat yang dimaksud Indonesia yang berdeka bernama Indonesia Raya. Kita sendiri rasanya saya, saya enggak tahu yang lain. Tapi itulah yang menumbuhkan rasa cinta tanah air dan sesama rakyat dan bangsa di dunia ini. Makanya harus ada di sini oleh itu Tiongkok. Dari Paut dia suruh anak-anaknya begini. Lalu apa? Kalau tidak begini adalah begini. Nah coba bayangan. Hai masih kecil. Lalu saya dibilang komunis, saya enggak ngikut komunis. Saya yang ikut Pancasila. Tapi kan banyak hal yang bisa, bisa, bisa untuk ditiru. Mengapa bisa? Saya dapat dari Presidensi Cingping surat. Karena sebenarnya Mbak Puan yang datang waktu partai ya yang kamu diundang itu. Apa disebut bahwa sekarang ini di Tiongkok itu enggak mungkin dong berani tulis surat. Sudah tidak ada kemiskinan sampai di tingkat desa. Pertanyaan saya, apakah sampai tingkat desa itu bukan ada rakyat yang masih yang kita sebut fakir miskin? Makanya kenapa yang namanya tagline saya pada Raker berapa? Raker Nastiga adalah fakir miskin mesti dipelihara oleh negara. Bisa apa tidak? Bisa. Kamu mesti hitung APBN nanti dengan Menteri Keuangan. Iya dong? Nah jadi kan betul kalau ada Pak Mahfud. Gimana nih jangan korupsi-korupsi. Ya abis lah kalau korupsi. Tapi kalau itu semua dikumpulkan gitu. Sebenarnya mudah Indonesia itu mengapa? Disebutnya kaya raya. Itu benar. Saya kan ditunjuk lagi untuk jadi badan di badan BRIN. Badan research inovasi nasional. Itu researchernya aja 8.144. Profesor, doktor, oh sudah lah segala macam. Untung saya waktu disuruh, aduh ntar saya ketemu orang pinter gitu. Tapi terus saya bisa menyombongkan diri. Jadi waktu mengenalkan diri saya. Saya Ibu Megawati Soekarno Putri. Gelar saya 2 profesor, 10 honoris kausa dokter gitu kan. Jadi semuanya pada... Jadi kalau saya ngomong, itu tidak tidak benar. Dari keilmuan dapat dipertanggung jawabkan. Dari rohani dapat dipertanggung jawabkan. Kalau ada yang mau membantah, saya datang. Jangan saya dibully. Jangan saya dipotong-potong kalau ngomong. Coba ayo. Saya selalu bilang kalau tidak setuju. Sini catat nama. Ya tentu dong. Mbak Puan bilang. Mama kalau ngomong jangan keras-keras. Karena saya ingin mengatakan kepada rakyat saya. Bahwa kalian itulah sebenarnya. Pemegang kekuasaan di Republik ini. Jadi jangan takut kalau diintimidasi, dipukul. Langsung kamu harus ngomong. Jangan takut. Karena yang memukul kamu, mengintimidasi kamu. Ingat adalah rakyat Indonesia juga. Sampai pemimpinnya. Nanti Pak Rus juga pensiun. Sampai yang enggak mau pensiun. Udah pasti. Saya pensiun. Kok aneh banget. Gitu loh. Nah jadi apa kalau saya udah ngomong kayak gini. Ya dong aman penderitaan rakyat itu ada. Dan disimpan di sini. Di sini. Jadi terus bergerak ke bawah. Memperkuat akar rumput. Iya loh. Ayy siapa yang itu saya bilang sama Pak Hasok. Ini biarin didengerin juga. Siapa yang enggak turun. Hanya turun sehari. Udah itu nongkrong. Enggak saya jadikan loh. Itu supaya tahu loh. Iya loh. Karena saya mau. Karena kita sudah menjadi partai terbesar. Karena apa? Karena disiplin. Karena kita solid dalam bergerak. Karena kita mengikuti apa yang diinginkan oleh rakyat. Tapi kan kalau mau jadi besar. Hanya mau jadi anggota DPR. Mau jadi eksekutif. Mau jadi presiden. Entar dulu dah. Ya entar dulu dah. Apa mikir dong? Eh dong. Coba pikir ayo. Renungkan. Solid bergerak dengan penuh kesatu paduan. Solid dan bergerak dinamis. Dengan satu irama kemenangan. Sebab rakyatlah sumber kebenaran politik. Dan jalan bagi masa depan Indonesia raya kita. Bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh. Gelorakan rasa cinta pada banteng moncong putih. Nomor tiga. Dan Ganjar Mahfud MD. Nomor tiga. Percayalah. Sekali lagi. Kebenaran pasti menang. Satiam Eva Jayate. Menang. 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 Merdeka. 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 Kita pasti menang. Kita pasti menang. Satu putaran. Satu putaran. Semoga Allah yang maha kuasa. Meridui perjuangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.